Petugas Satuan Lalu Lintas Polres Tabas Bandung memantau pelaksanaan sistem tilang elektronik lewat 73 kamera yang tersebar di berbagai penjuru kota. Identitas pengendara yang terpantau melanggar akan dilacak melalui nomor kendaraannya. Teguran maupun tilang kemudian akan dikirim ke alamat rumah atau dengan diantar langsung. Bagi pelanggar asal luar kota, dari ruang kendali ini petugas akan langsung memonitor personel di lapangan untuk segera memberikan tilang. Nantinya harapan kita perlu taunya masyarakat, bahwa saat ini tilang itu tidak hanya berhadapan polisi. Tapi CCTV sudah bisa melihat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan masyarakat. Yang dibutuhkan adalah kesadaran. Kesadaran berperilaku tertib, mentaati peraturan lintas meskipun tidak ada polisi. Di awal penerapan e-tilang berbasis kamera pemantau atau CCTV ini terpantau sedikitnya 20 pelanggar. Sebagian besar adalah pemotor yang tidak mengenakan helm. Jadi lebih merasa was-was lagi atau gimana? Lebih merasa diikutin. Kesalahannya apa sih? Kesalahannya tidak pakai helm. Ngelewatin baris, kayak garis itu sudah cross, terus ngepakai helm. Dalam proses e-tilang pembayarannya bisa lewat ATM. Sesuai dengan tujuannya, yaitu memberatas bungli, juga meningkatkan keamanan serta keselamatan di jalanan. Anggi Putra melaporkan untuk NET.